Bonjour fashionista, bonjour bonjour Uuuuh udah lama nih gak unboxing, kali ini aku mau unboxing lagi Aduh, apa sih yang di unboxing tuh? Liat aja deh black and white Tentunya tau dong merek ini, yaitu merek yang akan ada di Met Gala Tribute Majalah Vogue Vogue Condonals dari Amerika by Anna Wintour Untuk brand Chanel tentunya Atau Kala Grevet, salah satu designer dan fashion icon dunia Yes, yuk langsung aja gak usah banyak bacot Kita langsung unboxing Apakah ini, kotak ini cukup mungil, mini Dan biasanya untuk small accessories, leather pouch atau leather goods Tapi ini ternyata adalah sebuah bag Yes, tentunya saks atau bag Oke, saks bahasa perencong, ngerti? Kita buka tisu-tisunya tentunya Dan ini bukannya model magnet atau flip atau flop Jadi ini model yang model tutup biasa boxnya Gak usah pusing dengan ukuran box, boxnya nanti juga anda buang Tentunya buang, ngerti? Oke, kita buka Tentunya kalau di Chanel, beli langsung di butiknya Chanel Fashionista tentunya, Madame Mademoiselle dan para wanita martabat dan terhormat Tentunya tau dengan tisu-tisunya Chanel Tisu pertama dibentuk pleats dengan logo yang kalau kena sinar terlihat logo Chanel-nya Bukan sembarang tisu kertas tentunya Abis itu dibuka lagi Untuk tas di dalamnya biasanya tidak dipakai dustbag Cuman aku masukin dustbag Lalu ada stikernya, lalu dibuka dan dimasukin tasnya di dalam dustbag Oke lanjut aja gak usah banyak bicara Kita buka apakah yang ada di dalam dustbag Chanel ini Dan tentunya ada booklet atau adalah buku atau book knowledge tentang Chanel Dan juga tentang lap-lapnya untuk mengelap atau membersihkan tasnya Berarti ini adalah sebuah tas ya Bukan small leather goods Nah udah ngintip tuh warnanya pink fuchsia Tentunya ini adalah super rare, super langka Warna spring summer yang sangat-sangat-sangat amat langka Pink fuchsia Dan tas ini bernama Chanel bag atau Chanel classic flap bag In extra small size in lambskin Bukan kaviar Tentunya lambskin Dan saya beruntung sekali mendapatkan tas ini di Paris Tentunya langsung di Rue Honore Eh Rue Kambong Tempat markas besar di Chanel Tapi yang ditikungan tuh Jadi antara Rue Kambong dengan Rue Honore Salah satu butik Chanel juga yang terbesar Beberapa lantai yang ada di Paris Di depan gereja Mungkin kalau yang sudah sering ke Paris Bisa lihat Ada Rue Kambong yang paling gede Dengan apartemen Coco Chanel Tapi juga ada juga Rue San Honore Dengan tikungan yang agak baru Nah ini dia yang waktu aku dapet Aku lagi di butiknya Lagi coba-coba dikeluarin Karena aku beli jacket tweed Karena sangat super langka Size-nya adalah extra small ini Adalah 20 cm Dengan tinggi kita lihat berapa tuh Tingginya cuma 12-13 cm Tapi cukup lebar sekali Dengan lebarnya kira-kira 6-7 cm Jadi kalau dibuka semuanya muat Memasukin 2 iPhone Makeup kartu kredit 10-20 biji Semuanya masuk Ya kan? Ini waktu aku pertama dapet Aku foto pas lagi di Paris Aku buka aja ya Semuanya seal-nya Aduh kan udah memilikinya Jangan pake Norse Kecualitas Hermes Buang aja tuh seal stickernya Di logo Double C Chanel ciptaan Caragerville Di tahun 80-an Tuh lampskin alus banget Ternyata warna pink fuchsia ini Sangat bagus banget Kalau ada di Tas Chanel Dan tentunya ini hadir dengan gold hardware Dan ini flap classic bag Atau saks klasik Dan hadir cukup panjang Tuh liat aku pake pemotretan Sesudah beli Lalu aku pake langsung pemotretan Di foto oleh sahabatku Rahmat Paris Ya kan? Dengan warna gold hardware Bukannya champagne Rose gold Ataupun warna-warna lain Tapi ini bener-bener gold hardware Dengan shiny Tidak efek kusam Atau Apa rustic Ya kan? Seperti yang ada di Chanel Boy Ini video saat aku ada di Butik yang Chanel resmi Tuh aku pake Aku coba Keren banget Aku bilang sama SA-nya Terus SA-nya juga ngasih aku Tas medium Kaviar Dengan warna bordo Warna bordo Dengan Palladium hardware Tapi aku kayaknya kan Suruh pilih salah satu Jadi aku pilih aja itu Nah itu masih seal Untuk logo dalamnya Untuk penutup closernya Tentunya Dan ada Di dalamnya ada pocket Lalu zippernya juga warna gold Dengan logo Chanel Double CC Dan tulisan Chanel Dan ini tentunya Chanel aku temukan Di tahun 2022 Di bulan Juli Dan ini juga Hadir Dengan dua pocket Dan tentunya sudah Pake chip ya Pocketnya terlihat halus banget Lapskidnya Liningnya di dalam Pengerjaannya sangat Mewah Luxury Dan sangat halus sekali Mau kena kuku Terserah deh ya Namanya juga memiliki Jadi aku sudah cukup lengkap Memiliki Tas Chanel Yaitu Wallet on chain Dimulai dengan croco Ya kan Lalu abis itu extra small Lalu abis itu medium Lalu aku ada juga Jambu Aku belum punya Lalu ada Maxi Yang Maxi Vintage Yaitu Size nya 35 cm Kalau Maxi yang zaman sekarang Double flat itu Ada penutup 2 Double flat Sebutannya itu 33 cm Ter-35 Gak dimuat Bahkan aku punya Yang triple XL Atau Travel flat Classic Chanel bag Tuh dia chipnya Agak susah ya Tunggu bentar Aku buka Susah banget Biar ngangak Tuh dia chipnya Jadi ini bisa di cek Semuanya Untuk kode seris 23C Untuk chip Chanel bag Di bagian dalam Dan masih di seal Atau di stiker Plastik lengkap Nah Dan ini Sepertinya cukup luas Tadi kan kita sebut Itu 6 ya 6-7 cm Dan juga menurut aku Chanel itu panjang banget Dan aku suka banget Menurut aku Lime skin begini Justru lebih bagus Kenapa? Karena warnanya Justru lebih keluar loh Daripada warna Di caviar Menurut aku Pink di caviar Aku punya yang untuk Seri show Waktu itu koleksi Cruise Yang ada show Callagraph era Aku lupa Tahun berapa 2015 Mungkin Atau 2014 Pokoknya show nya In Seoul Korea In pink Jadi Aku punya 2 pink Saat ini Ada juga pink Yang bahan kain Vintage Ada koleksi-koleksi Tash Chanel Ku yang lain Nanti aku buatkan Videonya di channel Youtube Adi Suranta Fashion Diary Nah ini aku pake Tuh liat tuh kan Menurut aku Chanel itu cukup panjang Jatuh pas di pinggang Atas aku Jadi kalo orangnya Semok juga mungkin bisa Atau berdada Bertete Juga bisa Lebih tinggi Itu it's okay Inilah dia Atau sebutannya Adalah Chanel Flap Classic Bag In extra Small Size In Fuchsia Color With Lamp Skin And Gold Hardware Atau Chanel Mini Rectangle Bag Infusia Of pink Color With Chip And lampskin And gold Hardware Double CC Chain And Strap Chain Ya kan Ini dia Tasnya Semoga semua pada suka Dan SA aku Waktu itu Memberinya cowok Cakep ya kan SA nya ya kan Di Chanel Paris Dia bilang ini spesial Buat kamu aku keluarin Warna grey Medium Caviar Atau warna Bordeaux Medium Caviar Ternyata aku Lebih memilih Chanel Dengan warna Fuchsia Ini Tapi Dengan Size Extra Small Menurut aku Perbedaannya Extra Small 20cm It's like Hermes Kelly Tapi Lebih Space And Room Lalu Ada Chanel Medis Small Dengan ukuran 23cm Kayaknya Gak penting Terus Aku punya Yang Caviar Tentunya Medium Yang salah Satu Investment Bag Klasik Yang harganya Selurus Menjulang Yang kadang Sekarang Menembus 169 Juta Di Jakarta Dan di Paris Juga Sebelum Tax refund Tapi aku beli Waktu itu Aku belinya 155 Juta Di Paris Hits Banget Kan Tuh Ya kan Tentunya Aku ngambil Rifat Segala Macem Rempong Ini Aku ngambil Yaitu Jacket Dan Tentunya Dengan Yang Small Paperback Chanel Flap Classic In Extra Small Infusia Gemes Kan Gimana Menurut Kamu Tuh Ini Aku Foto Pas Aku Dapet Aku Lagi Itu Aku Pake Video Lalu Juga Dengan Warna Kadar Lampu Malam Nah Kalau Gak Pake Malam Aku Pake Video Pake Iphone Seru Banget Kan Dan Tentunya Hadir Dengan Pemotretan Yang Gak Jauh Dari Rukambong Aku Jalan Jalan Ke Daerah Situ Yang Ada Butik Chanel Khususus Baby Yaitu Untuk Aksesoris Yang Ada Di Tikungan Di Rue Royal Paris Atau Disebut Apa sih Namanya Sebutannya Luxury Village Yang Disitu Ada Chanel Ada Dior Ada Baby Dior Ada Chanel Kid Eh Sorry Ini Chanel Beauty Lalu Ada Chanel Beauty Di Di Rue Royal Ada Gang Restoran Dan Cafe Yang Banyak Parisian Makan Disitu Aku Mengadakan Pemotretan Disini Enjoy Fashionistas Chanel